Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jurnalis yang saya hormati, kami sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyiapkan tambahan rumah sakit. Tidak hanya tempat isolasi, tapi rumah sakit. Ini tambahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi. Satu rumah sakit merubah asrama haji pondok gede menjadi rumah sakit COVID. Di sana ada lima gedung yang kita ubah dari asrama haji menjadi rumah sakit. Gedung A, B, C, H, dan gedung D5 sejumlah untuk menyiapkan 774 tempat tidur. Jadi masing-masing ruangan yang biasanya dipakai empat tempat tidur untuk asrama haji, kita jadikan tiga tempat tidur setiap kamar. totalnya ada 774 tempat tidur. Gedung A sudah mulai dioperasikan sejak hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021. Dan menurut laporan Mbak Menkes tadi, saat ini ada 40 pasien yang sudah ditempatkan di sana. tempat di sana rumah sakit ini tidak, atau rumah sakit di asrama haji ini hanya menerima pasien rujukan dari rumah sakit atau puskesmas. Jadi jangan salah, ini hanya saya lihat di spanduk, tidak bisa langsung ke sana tanpa rujukan dari puskesmas atau rumah sakit. Karena ini ada hanya sedang sampai, ringan sampai sedang. Di sana tidak ada ICU, yang ada hanya HCU, yaitu High Care Unit. Gedung B selesai pada hari ini dan akan dioperasikan jam 4 nanti mulai. Gedung C, H, dan D5, C dan H akan selesai dan siap dioperasikan besok, hari Selasa. Dan gedung D5 yang agak parah renovasinya diharapkan akan selesai tangga hari kemis nanti untuk siap dioperasikan. Jadi semua ini adalah di asrama haji, termasuk di gedung D3 dan D4 untuk para nakes. Di samping untuk menyiapkan ruangan-ruangan tadi, kami juga menginstall tanki liquid oxygen. yang hari ini insya Allah akan selesai kita install. Karena baru tadi malam, jam 11 masuk dari Cilegon, sehingga selangsung kita install pada hari ini. Mudah-mudahan malam nanti sudah selesai. Itu yang di asrama haji. Kemudian untuk di pasar rumput, rumah susun pasar rumput, ada tiga tower yang sudah diperiksa langsung oleh Bapak Presiden. totalnya ada 5952 tempat tidur di tower satu, dua, dan tiga. Tower satu sudah siap dioperasikan, karena semua sudah siap, termasuk alkes dan tempat tidurnya. Kemudian untuk tower dua dan tiga, sudah siap pelasaranannya hari pagi tadi, mulai masuk tempat tidurnya dan alkesnya. Nah, untuk itu nanti akan segera, kalau memang tower satu sudah penuh, itu akan dapat kita operasikan. Tower satu, 689 ruangan, dengan total 2067 tempat tidur. Ini sudah siap, yang sudah siap dioperasikan. Kemudian tower dua, 606 unit, 1818 tempat tidur. Dengan tower tiga, 689 unit, seperti tower satu, 2067 tempat tidur. Yang tower satu, sekali lagi, sudah siap dioperasikan sejak hari ini. Kemudian yang ketiga, kami baru saja diberi penugasan dari Bapak Menteri Kesehatan untuk menyiapkan rumah sakit Kiara atau apa namanya, pavilion Kirana, rumah sakit RSTM menjadi rumah sakit COVID, yaitu di lantai 3, 4, dan 5, serta lantai 8, 9, dan 10. Dengan total 394 tempat tidur nantinya. Ini agak berat, karena ini memang sudah rumah sakit yang belum selesai sejak tahun 2011. Kemudian sudah diselesaikan, dan masih banyak kekurangan, kita akan selesaikan. Jadwalnya, paling lambat 3 minggu akan dapat kita siapkan merubah menjadi rumah sakit COVID ini. Siang ini, jam 2, kami bersama dengan Direktur RSTM dan Dirjen Pelayanan Medis di Kementerian Kesehatan, bertemu untuk memfinalkan desainnya, karena ini tadinya rumah sakit anak, akan kita desain menjadi rumah sakit COVID. Insya Allah, nanti malam atau besok pagi sudah mulai bekerja, dan paling lambat 3 minggu akan bisa kita manfaatkan atau kita siapkan untuk operasi rumah sakit COVID. Sedangkan untuk rumah sakit yang keempat, rumah sakit lapangan di daerah-daerah, kami akan siap melaksanakan sesuai dengan perintah dari BNPB dan BNP Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.